1621. Tablet pengujian jiwa, itu meledak. Semua orang terdiam. Mereka hanya tertegun. Sebuah cahaya merah melonjak ke langit. Energi jiwa yang telah dilepaskan pada saat itu membuat takut semua orang. Mereka merasa sangat kecil di hadapan energi itu. Mereka melihat tablet uji yang retak. Adegan itu adalah salah satu yang tidak akan bisa mereka lupakan untuk waktu yang lama. Di istana, Mengki, Cuyao, dan Tang Wan R. tertawa. Hasil ini sama sekali tidak terduga bagi mereka. Di sisi lain, Tuan Istana tertegun. Dia sudah lama mendengar tentang Longchen, tetapi dia hanya tahu dia memiliki kekuatan tempur yang mengguncang surga. Dia belum pernah mendengar bahwa dia adalah seorang kultifator jiwa yang lebih menakutkan karena dia tidak pernah menggunakan seni jiwa dalam pertempurannya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa meskipun Longchen memiliki energi jiwa yang menakutkan, dia tidak punya waktu atau energi untuk berlatih seni jiwa. Dia bahkan tidak sepenuhnya memahami seni tubuh Hegemon 9 bintang, jadi dia tidak punya waktu untuk terganggu. Tablet batu itu memiliki formasi kuat yang mendukungnya. Ada catatan orang mencapai nilai pengujian maksimum dalam sejarah. Namun, tidak pernah ada kasus kekuatan spiritual seseorang yang menyebabkannya meledak. Dengan kata lain, kekuatan spiritual Longchen telah jauh melampaui batas pengujian tablet batu. Sekarang, tidak ada yang tahu seberapa tinggi nilai jiwanya. Apakah kamu melihat itu? Jika ya, maka cepatlah. Apa? Jangan bilang aku bahkan perlu menyiapkan sumpit untukmu sebelum kamu mulai makan, cibir Longchen ke arah orang-orang yang sebelumnya mengejeknya tetapi sekarang tidak bisa berkata-kata. Ekspresi para murid ini segera menjadi tidak sedap dipandang. Mereka tidak pernah berharap Longchen tiba-tiba melepaskan ledakan kedua kekuatan spiritual yang tidak hanya menembus angka 1 juta poin, tetapi juga menyebabkan tablet pengujian jiwa hancur. Meskipun mereka telah mengucapkan kata-kata besar sebelumnya, bagaimana mereka bisa memakan tablet penguji? Orang-orang itu tidak tahu harus menjawab apa. Makanlah untukku, teriak Longchen. Longchen tidak pernah berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Mereka terlalu menjengkelkan. Dia tidak memprovokasi mereka, tetapi mereka terus-menerus menghinanya. Dia bukan orang suci, dan jika mereka membuatnya kesal, dia akan memastikan bahwa mereka juga kesal. Apakah sangat menyegarkan untuk mengutuk orang lain? Nah, sudah waktunya untuk membayar harga untuk kesenangan itu. Berat, jangan pergi terlalu jauh. Kamu harus tahu, aku. Oh, Longchen menamparkan wajahnya dengan satu tangan dan menangkap tenggorokannya dengan tangan lainnya. Longchen kemudian menggunakan tangan pertamanya untuk mengambil batu seukuran kepalan tangan dan memasukkannya ke mulut orang itu. Setelah dimasukkan ke dalam mulutnya, Longchen menghukum pipinya, memecahkan batu dan memaksa pecahan itu ke tenggorokannya. Orang itu seperti ayam dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Matanya berputar kembali ke kepalanya. Pisau tajam menyebabkan luka yang bisa disembuhkan dengan cepat, tapi amarah dari hinaan tidak akan hilang sampai dilampiaskan. Awalnya, suasana hatiku sangat baik, tapi akhirnya aku bertemu dengan orang idiot dengan mulut jahat sepertimu. Anda telah merusak suasana hati saya, jadi lebih baik Anda makan semua batu ini untuk saya. Bahkan jika aku harus mematahkan kepalamu untuk memasukkannya ke tenggorokanmu, mereka akan jatuh. Tatapan Longchen menyapu yang lain saat dia memegang murid itu. Murid-murid itu segera merasa seperti sedang ditatap oleh dewa kematian. Selama Longchen menginginkannya, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Ini sudah berakhir. Longchen sepertinya sangat marah sekarang. Tang Wan Er menatap mata Longchen dari gambar itu. Mengki tersenyum tak berdaya. Itu baik dalam harapan. Emosinya tidak pernah baik, dan dia hampir mencoba membunuh Han Fei-fei sekarang. Adapun orang-orang ini, mereka benar-benar tidak disukai. Mereka terus berusaha membuatnya marah. Nah, sekarang mereka membuatnya marah. Chu Yao mengangkat bahu, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Longchen marah sekarang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuan, murid penguji ingin menasihati Longchen agar murid-murid ini meminta maaf dan membiarkan masalah ini berakhir seperti itu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika tempat ini tidak cocok, aku tidak akan mempersulitmu. Saya akan menyeret mereka ke tempat lain untuk memenuhi kesepakatan akhir mereka. Tetapi jika Anda ingin menjadi mediator, maka saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa hari ini, mereka harus memakan batu-batu ini untuk saya atau mati. Jelas tidak ada jalan ketiga, selah Longchen. Longchen adalah manusia, dan dia memiliki emosi. Awalnya, dia senang datang ke sini, tapi sekarang perutnya penuh amarah. Dia tidak menggertak orang lain, tapi dia bukan tipe orang yang menerima pukulan tanpa memukul balik. Karena mereka ingin membuatnya kesal, dia akan memastikan bahwa mereka tidak bersenang-senang. Kamu siapa? Apakah kamu tahu? Longchen menunjuk satu jari, dan panah petir terbang keluar, menyebabkan separuh tubuh orang itu meledak. Semua orang terkejut. Longchen telah menyerang dua kali, keduanya terlalu cepat bagi mereka untuk bereaksi dan tanpa peringatan apapun. Semua orang di sini jenius, dan bahkan yang terlemah adalah peringkat tujuh surgawi. Namun, pada saat salah satu dari mereka bisa bereaksi, serangan Longchen sudah selesai. Mereka menyadari bahwa di depannya, mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Entah memakannya atau mati, ini adalah harga dari kebodohanmu. Mungkin Anda sudah terbiasa memiliki lidah jahat dengan mengandalkan status Anda untuk menyakiti orang lain tanpa mereka bisa membalas. Namun, keberuntungan Anda hari ini tidak baik karena suasana hati saya yang baik hilang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Jadi izinkan saya mengulanginya untuk terakhir kalinya. Makan atau mati, Anda dapat memilih sendiri. Suara Longchen tidak mengandung emosi sedikitpun, dan terdengar di telinga semua orang. Niat membunuhnya yang sedingin es membuat mereka semua menggigil. Kedua wanita yang diajak bicara Longchen terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria yang baik hati dan hangat itu akan langsung berubah menjadi Raja Iblis yang mematikan. Salah satu murid gemetar dan berlutut. Dia mengambil sepotong batu, menghancurkannya, dan meletakkan pecahannya di mulutnya. Dia benar-benar memakannya. Dia tidak punya pilihan selain memakannya. Longchen telah mengunci orang-orang yang memprovokasi dia dengan kekuatan spiritualnya. Begitu mereka melawan, mereka tahu bahwa serangan kilat Longchen tanpa ampun akan menebas mereka. Jika mereka tidak memakannya, mereka akan mati. Jika mereka memakannya, mereka hanya akan kehilangan muka. Pada akhirnya, di bawah ancaman kematian, mereka menyerah. Mengikuti yang pertama, semua ahli itu, yang mengatakan bahwa Longchen harus menjilat sepatu mereka jika dia tidak berhasil, membungkuk dan menghancurkan sepotong batu, memasukkan potongan-potongan itu ke dalam mulut mereka. Melihat mereka mulai memakan batu itu, ekspresi Longchen sedikit melembut. Dia menoleh ke murid penguji. Bolehkah aku masuk sekarang? Ya, tentu saja. Murid itu secara pribadi memimpin jalan untuknya, membawanya pergi dari tempat ini. Begitu Longchen pergi, para murid yang memakan batu akhirnya berhenti. Ekspresi mereka sangat suram. Salah satu murid meninju batu, mengamuk. Sungguh pengganggu. Beraninya dia mempermalukan kita seperti ini. Saya akan melaporkan hal ini kepada kakek saya. Kami akan mengerahkan seluruh kekuatan sekte untuk membunuhnya. Aku akan menyarankanmu untuk menanggungnya. Seorang pria dengan pedang di punggungnya dan aura yang kuat berbicara dengan acuh-ta'acuh dari kerumunan. Apa maksudmu, mengamuk orang itu? Jika pria ini bukan Celestial Peringkat 9, sementara dia hanya Peringkat 7 Surgawi, dia mungkin sudah menyerangnya. Sebelum ini, saya pergi ke wilayah Suantimur dan menghadiri kebaktian. Saya pikir orang ini berasal dari wilayah Suantimur, kata pria pembawa pedang itu. Jadi bagaimana jika dia dari wilayah Suantimur? Orang itu belum mengerti apa yang dikatakan pria pembawa pedang itu. Wilayah Suantimur. Namun, orang lain mengeluarkan teriakan kaget. Mungkinkah, semua ekspresi mereka berubah? Ketika wilayah Suantimur disebutkan, mereka memikirkan satu orang. Orang itu telah menantang dan mengalahkan seluruh wilayah Suantimur. Dia telah memusnahkan puluhan sekte. Baik jalan yang benar maupun jalan yang rusak terguncang oleh pembantaiannya. Selama konvensi pembantaian naga, dia telah membunuh sampai ada gunungan mayat dan sungai darah. Surga, apakah itu benar-benar dia? Wanita yang mendorong ke Longchen karena kerumunan menutupi mulutnya, penuh dengan keterkejutan. Saat itu, dia merasa dia familiar, tapi dia tidak ingat pernah mengenal orang seperti itu. Sekarang, dia akhirnya ingat dari mana dia mengenalnya. Jantungnya berdebar kencang, bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak akan berpikir bahwa dia akhirnya akan menyentuh sosok legendaris secara kebetulan. Namun, dia penasaran. Bukankah cerita mengatakan bahwa Longchen berdarah dingin dan tanpa ampun. Dia telah membantai banyak orang dengan cara jahatnya. Namun, bahkan ketika dia menabraknya, dan ketika dia menyelamatkan wanita lain itu, dia hanya menghukum para pelaku kejahatan. Meskipun metodenya tirani, mereka juga benar. Dia tidak tampak sebagai orang yang buruk seperti yang diceritakan oleh cerita-cerita itu. Apakah itu benar-benar, dia? Murid yang telah berbicara bergetar. Yang lain di posisi yang sama dengannya juga bergetar. Mereka mulai berkeringat. Saya terlalu jauh saat itu untuk melihat wajahnya. Tapi wajahnya, sangat familiar. Pria pembawa pedang itu tidak mengatakan apa-apa lagi setelah ini. Sebaliknya, dia pergi untuk mendaftar. Setelah mendengar itu, yang lain tidak berani mengucapkan kata-kata jahat lagi. Beberapa dari mereka berasal dari sekte teratas, tetapi Long Chen telah menghancurkan setidaknya 100 sekte sendirian. Bagaimana mereka berani memprovokasi dia lebih jauh? Meskipun mereka tidak yakin itu dia, keberanian mereka telah hancur. Pada akhirnya, semua orang dengan patuh mendaftar. Dari awal sampai akhir, mereka tidak mengungkit nama itu lagi, seolah tabu, seolah mengatakan itu akan membawa sial bagi mereka. Long Chen tidak membuat orang-orang itu selesai memakan seluruh tablet batu. Namun, mereka harus makan setidaknya satu gigitan. Dengan cara ini, mereka bisa dihitung sebagai impas. Dipimpin oleh murid perempuan, begitu Long Chen memasuki serangkaian gerbang, udara damai dan alami mengalir di atasnya. 1622 Begitu dia melewati gerbang bagian dalam, yang terpantul di matanya adalah aliran gunung dan air terjun yang mengalir turun seperti pita surgawi dari langit. Semua warna pelangi berkilau di dalamnya saat sinar matahari jatuh di atasnya. Semburan air memantulkan lingkungan hijau. Ada jalan batu berkelok-kelok melalui pemandangan yang indah ini. Ini adalah dunia di luar hirup pikuk dunia duniawi. Keindahan pemandangan ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia roh, tapi tetap menakjubkan dan menyegarkan. Kemarahan Long Chen mulai memudar secara alami saat melihat pemandangan ini. Hanya dengan menikmati pemandangan, dia merasa hatinya terbuka dan pikirannya menjadi lebih jernih. Ini adalah energi mistis, dan tidak heran murid Skyward Divine Palace tampak begitu santai tanpa kemarahan apapun. Tinggal di tempat seperti itu untuk waktu yang lama secara alami akan memengaruhi mereka. Ketenangan gunung, kehidupan tanpa keserakahan, secara alami membuat mereka merasa damai. Ini benar-benar tempat yang bagus, puji Long Chen. Murid yang memimpinnya menghela nafas lega saat melihat ekspresi kesal Long Chen memudar. Dia tersenyum dan berkata, ikuti jalan batu ke depan. Anda tidak hanya bisa menikmati pemandangannya, tetapi ada juga berbagai macam buah-buahan liar yang bisa Anda cicipi. Jangan ragu untuk memetiknya sesuka Anda, selama Anda tidak merusak pohonnya. Anda juga akan melihat kultifator muda lainnya seperti Anda, dan Anda dapat berbagi pengalaman dan pemahaman kultifasi Anda. Dengan begitu, semua orang bisa menjadi lebih kuat bersama. Namun, lakukan yang terbaik untuk mengendalikan emosi Anda. Istana Surgawi Skywood tidak suka berkelahi dan membunuh. Ya, saya tidak akan berbicara dengan mereka. Di mana Cu Yao? Tanya Long Chen. Peri Cu Yao sudah lama menunggumu. Namun, tidak nyaman membuka pintu belakang untuk Anda, jadi Anda harus mengikuti proses reguler. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Aku hanya akan berjalan-jalan. Long Chen menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Begitu murid itu pergi, Long Chen melanjutkan di jalan batu. Sebuah gunung kuno muncul di hadapannya di jalan berliku berikutnya. Dengan setiap belokan jalan, dia melihat pemandangan yang berbeda. Ini adalah lautan tanaman hijau. Pohon-pohon kuno dan tanaman merambat yang berkelok-kelok tumbuh di mana-mana. Kumput itu seperti karpet. Udaranya menyegarkan dan membuatnya merasa masalahnya tersapu bersih. Ini adalah perasaan yang hanya pernah dirasakan Long Chen di dunia roh. Ras roh mencintai kehidupan. Mereka sangat baik sehingga hampir terlihat bodoh. Istana surgawi Skywood memiliki udara santai yang serupa. Bahkan jika seseorang marah, mereka akan merasa malu untuk melepaskannya di depan murid Skywood Divine Palace. Saat Long Chen terus maju, dia dengan cepat melihat beberapa orang. Mereka berada dalam kelompok kecil, diam-diam berbisik atau mendiskusikan Dao dengan keras. Beberapa orang bahkan bernyanyi atau membacakan puisi. Sebenarnya, alasan orang-orang ini ada di sini adalah karena terlalu banyak orang yang datang untuk menghadiri kontes Dano Giyok kali ini. Mereka tidak mengharapkan angka seperti itu, jadi mereka menyuruh orang menunggu di sini untuk mengulur waktu. Orang-orang di kerumunan yang masih mendaftar akan berakhir menunggu di sini juga. Namun, menunggu di sini tidak membosankan. Ada banyak jenius surgawi, serta wanita cantik. Ketika orang-orang itu melihat Long Chen, mereka semua memandangnya dengan rasa ingin tahu. Itu karena tudungnya menutupi setengah wajahnya. Cih, dia hanya berusaha bersikap misterius. Mukanya pasti jelek, jadi dia hanya berani mengekspos sebagian saja, cemoh seseorang. Meskipun Long Chen hanya memperlihatkan bagian bawah wajahnya, dia bertubuh kekar. Hanya dengan berjalan, dia memiliki irama yang tidak bisa digambarkan oleh orang lain, tapi itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Banyak wanita menatapnya dengan rasa ingin tahu, yang menghasilkan beberapa tatapan cemburu dari pria yang tertuju padanya. Akan lebih baik jika Anda tidak memprovokasi saya. Tidak mudah membuat diriku dalam suasana hati yang baik lagi. Jika dihancurkan lagi, tidak akan semudah memakan beberapa batu. Jika Anda merusak suasana hati saya, maka Anda dapat menganggap diri Anda tangguh jika saya tidak berhasil mengalahkan Anda. Tapi ketika aku benar-benar mengalahkanmu, aku akan membuatmu memakannya, dengus Long Chen. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Apakah penampilannya benar-benar menarik begitu banyak kemarahan? Kemanapun dia pergi, banyak orang akan memandangnya dengan tidak baik. Long Chen terus maju, dan semakin banyak orang muncul. Akhirnya, dia mencapai ruang kosong dan kebetulan melihat seorang pria berkumis yang tampaknya berusia awal tiga puluhan. Dia dengan keras mendiskusikan sesuatu. Astaga, saudara magang senior Wang San sedang menguraikan Deo. Teriakan kaget terdengar dari belakang Long Chen. Maka kita harus pergi mendengarkan. Wang San berhasil menjadi pengikut setia di Sin. Kenaikan meteoriknya sudah dekat. Kakak magang senior awalnya adalah salah satu pakar top wilayah Suan Selatan. Dengan basis kultivasi transformasi jiwa Heaven Stage ketujuh dan manifestasinya yang telah mulai bangkit, kita tidak dapat melewatkan kesempatan ini untuk mendengarnya mendiskusikan Deo. Beberapa orang segera bergegas ke pria itu. Long Chen melihat sekeliling dan melihat setidaknya 70 hingga 80 orang. Ada beberapa wanita yang memandang pria itu dengan penuh pemujaan. Tao surgawi bersifat fana, seperti es yang tersembunyi di dalam laut, seperti bintang yang tersembunyi di langit. Jika Anda ingin memahami Dao, Anda harus memiliki hati seperti air, pikiran seperti kehampaan. Anda harus menggunakan pandangan seorang penonton untuk mengamati dunia. Wang San ini sedang duduk di atas batu saat dia berbicara. Long Chen sedikit terkejut. Orang ini tampaknya benar-benar memiliki keterampilan. Itu sebabnya, jika ingin menjadi ahli tertinggi, Anda harus bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut. Itu akan memungkinkan Anda untuk melihat kebenaran dengan lebih jelas, bukan hanya melihat sudut gunung es. Ketika Anda melihat orang lain, Anda harus melihat diri Anda terlebih dahulu. Hanya sekali Anda melihat diri Anda dengan jelas, Anda dapat melihat hal-hal lain dengan jelas. Jika tidak, sebuah gunung mungkin ada di hadapan Anda, tetapi sehelai daun di atas mata Anda dapat membuat Anda buta terhadapnya. Ketenangan mengarah pada refleksi, refleksi mengarah pada kecerdasan. Hanya dengan begitu Anda dapat bebas dari tujuh emosi dan enam keinginan Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat melihat hal-hal dengan jelas. Hanya dengan begitu gerbang pemahaman akan terbuka untuk Anda. Itu adalah waktu terbaik untuk memahami Tau Surgawi. Lanjut Wang San, suaranya serius. Murid-murid di sekitarnya semua memperhatikan dengan seksama. Bibir Long Chen melengkung menjadi senyum tipis. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia berbalik untuk pergi. Pada awalnya, dia merasa bahwa orang ini memiliki suatu keahlian. Tetapi ketika dia mengatakan lebih banyak, Long Chen menyadari bahwa ini bukan hasil dari pemahamannya tetapi hanya karena dia membaca sebagian dari sebuah buku. Hal seperti itu mungkin terdengar benar dan misterius, dan Long Chen juga telah membaca beberapa fragment kitab suci yang telah diturunkan dari zaman kuno. Beberapa dari kitab suci itu benar-benar ditulis oleh para ahli yang luar biasa. Kebijaksanaan mereka adalah sesuatu yang bahkan dikagumi Long Chen. Tulisan suci mereka benar-benar mendalam. Terkadang, satu kalimat bisa memiliki lusinan interpretasi yang berbeda. Tidak peduli bagaimana Anda mencoba memahaminya, itu masih masuk akal. Itu masih akan menguatkan dao Anda. Hal seperti itu benar-benar lambang. Para ahli itu telah mampu meringkas tahu yang tak terhitung jumlahnya menjadi hanya beberapa baris. Namun, tulisan suci itu juga terlalu mendalam untuk dipahami orang. Warisan dan pemahaman kitab suci itu telah lama terputus. Itu seperti perbedaan antara sarjana dewasa dan anak-anak. Tidak ada cara bagi seorang anak untuk memahami esai seorang sarjana tentang dao. Yang bisa dilakukan seorang anak hanyalah melafalkan apa yang dikatakan cendikiawan itu. Karena pertempuran era abadi dan era gelap berturut-turut, budaya kultifasi benua surga bela diri telah retak, mengakibatkan banyak teks hilang. Setiap teks yang berhasil dilestarikan rusak dan tidak lengkap. Tidak ada cara untuk memahami mereka sepenuhnya. Selama era ini, beberapa orang telah menambahkan anotasi pada teks-teks tersebut berdasarkan sudut pandang dan pemahaman mereka sendiri. Namun, Longchen telah membaca begitu banyak dari mereka sehingga dia menemukan bahwa kebanyakan dari mereka tidak masuk akal. Mereka tampak benar tetapi salah. Beberapa bahkan benar-benar memutarbalikkan arti asli dari teks kuno. Pada awalnya, Longchen mengira Wang San sedang menguraikan dao dan berbagi pemahamannya sendiri dengan orang lain, sehingga mereka semua dapat menguatkan tao mereka. Baru kemudian Longchen menyadari bahwa Wang San sedang membaca apa yang telah dia baca di beberapa kitab suci kuno. Mendengarkan hal semacam ini benar-benar membuang-buang waktu. Saudaraku, tolong tunggu sebentar. Longchen baru saja mengambil dua langkah ketika Wang San tiba-tiba berhenti berbicara tentang dao dan memanggil Longchen. Longchen berhenti. Semua orang terkejut, dan mereka menoleh untuk melihat Longchen. Longchen melihat sekeliling dirinya dan melihat bahwa tidak ada orang lain di dekatnya. Wang San jelas berbicara dengannya. Apakah kamu butuh sesuatu? Longchen mengerutkan kening. Saya hanya ingin tahu apakah Anda meragukan pemahaman saya tentang dao. Wang San memandang Longchen dengan sopan. Namun, nadanya memiliki nada arogan. Sebenarnya, Wang San telah melihat sekeliling saat dia menguraikan dao. Dia melihat semua orang berlarian seolah-olah mereka takut kehilangan satu katapun. Namun, Longchen sebaliknya, ingin pergi begitu dia mengucapkan beberapa patah kata. Itu membuatnya kesal. Tidak, saya tidak ragu. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa diganggu untuk berpartisipasi dalam diskusi tanpa kelas tentang dao. Tunggu sebentar. Baru saja, Anda menggelengkan kepala dan menggumamkan sesuatu dengan jijik saat saya berbicara. Anda seharusnya memiliki beberapa masalah dengan pemahaman saya tentang dao. Tolong beritahu aku, siapa namamu? Dari mana asal kamu? Jika Anda tidak menyukai dao saya, dapatkah Anda membagikan dao Anda sendiri? Tanya Wang San. Kemarahan Longchen segera melonjak. Kapan dia menggelengkan kepalanya? Lebih jauh lagi, dengan wajah tertutup, bagaimana seharusnya Wang San melihat ekspresi menghina. Dia jelas sengaja berusaha mencari masalah dengannya. Apakah dia benar-benar tidak disukai sehingga setiap orang yang dia temui akan segera mencari masalah untuknya? Namun, pada saat itu, Longchen melihat seseorang berdiri di samping Wang San. Longchen segera mengerti karena orang itu adalah salah satu orang idiot yang baru saja dipaksa makan batu. Mereka ingin bermain. Baiklah kalau begitu. Bibir Longchen melengkung menjadi senyum sinis. Hari ini, dia akan bermain dengan baik dengan mereka. 1623. Hanya melihat senyum dendam anak kecil itu dan ejekannya sebelumnya untuk membela di sin, Longchen tahu bahwa anak kecil ini menyebabkan masalah lagi. Wang San adalah pengikut di sin. Oleh karena itu, jika anak kecil itu ingin membuat masalah bagi Longchen, Wang San pasti akan membantu. Sama seperti semua orang melihat Longchen, Longchen menghilang, muncul kembali di depan anak kecil yang tersenyum itu. Sebuah tangan besar menamparkan wajah lelaki kecil itu, dan dia segera batuk darah, semua giginya terbang membentuk busur yang indah sebelum berhamburan ke tanah. Teriakan kaget terdengar karena tidak ada yang mengira Longchen tiba-tiba menyerang. Tindakannya terlalu cepat bagi siapapun untuk bereaksi. Longchen mengepalkan tenggorokan orang itu di tangannya. Dia hanya peringkat delapan celestial. Di depan Longchen, dia tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Kamu tidak menghormati pertaruhan. Saya bilang Anda harus mati atau selesai makan semua batu. Sekarang Anda telah memutuskan untuk tidak menyelesaikan batunya, jadi saya akan mengambil hidup Anda, kata Longchen dengan dingin sambil memegangi orang itu seperti dia adalah seekor ayam. Pria itu merontah, mencoba mengatakan sesuatu. Tapi dengan tenggorokannya dipegang oleh Longchen, dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia dipenuhi teror. Mencari kematian. Tepat pada saat ini, Wang San meraung marah. Tangannya menjadi cakar yang tajam, dan dia meraih punggung Longchen. Cakarnya dengan mudah merobek ruang, menunjukkan bahwa dia benar-benar kuat. Nyahlah. Teriakan Longchen seperti guntur, mengguncang telinga semua orang dan membuat mereka tersandung. Longchen bertemu dengan cakar Wang San dengan tendangan. Dengan suara ledakan yang kuat, Wang San dikirim terbang. Namun, Longchen sedikit terkejut. Kekuatan Wang San juga hebat, dan dia hanya terlempar mundur beberapa langkah. Apa? Dia berhasil menendang terbang Wang San. Hanya siapa dia? Semua orang tercengang. Wang San adalah pakar top wilayah Suan Selatan. Desas-desus mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami kekalahan dari siapapun kecuali di Sin. Bagaimana dia bisa dikirim terbang oleh anak kecil tanpa nama? Apakah kamu ingat aku mengatakan bahwa jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu? Awalnya, Anda berhasil mempertahankan hidup kecil Anda, tetapi Anda hanya harus mengirim diri Anda sendiri ke kematian. Itu tidak masalah bagi saya. Teriakan kaget terdengar bersamaan dengan ledakan. Orang itu meledak menjadi kabut darah, dan bahkan Yuan spiritnya pun meledak. Dia benar-benar mati. Meskipun pria yang terbunuh itu telah diberitahu oleh orang lain bahwa orang yang berjubah itu adalah Longchen, dia merasa bahwa Wang San adalah jenius surgawi puncak dari wilayah Suan Selatan dan karenanya tidak boleh lebih lemah dari Longchen. Jadi meskipun orang itu adalah Longchen, Wang San seharusnya bisa melindunginya. Jadi dia telah memberitahu Wang San tentang bagaimana Longchen mengatakan hal-hal yang tidak sopan tentang di Sin dengan detail yang berlebihan, semuanya agar Wang San akan menangani Longchen. Bahkan jika Wang San tidak dapat mengalahkan Longchen, dia mengira bahwa mereka berdua akan bertarung dengan sengit. Setidaknya itu akan menjadi balas dendam karena membuatnya memakan batu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan sebelum tantangan dikeluarkan, Longchen akan langsung menangkapnya. Pada saat dia menyesalinya, sudah terlambat. Kabut darah perlahan menghilang. Peringkat delapan Celestial dibunuh begitu saja. Orang-orang menutup mulut mereka saat mereka menatap Longchen dengan kaget. Orang-orang yang masuk setelah Longchen menggigil. Mereka tahu seseorang yang sekejam ini hanya bisa menjadi orang yang sama yang mereka lihat mendaftar. Para murid yang memakan batu itu gemetar. Mereka juga belum selesai memakan tablet batu itu. Apakah mereka akan dibunuh selanjutnya? Longchen, sungguh kurang ajar. Anda benar-benar datang ke wilayah Suan Selatan kami untuk mengamuk. Hari ini, saya akan mengajari Anda bahwa wilayah Suan Selatan bukanlah tempat di mana Anda bisa menjadi sombong. Manifestasi Wang San meledak. Tekanan seorang Empirin segera memenuhi ruang ini. Ada beberapa gambaran aneh di dalam manifestasinya, membuktikan bahwa manifestasinya sudah mulai bangkit. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka buru-buru mundur, takut terjebak dalam gelombang kejut apapun. Longchen, lepaskan kekuatanmu. Jika tidak, Anda akan terbunuh dalam sekejap. Itu akan membosankan, kata Wang San. Niat pertempuran berkobar di matanya. Longchen, dia, dia adalah Raja Iblis wilayah Suan Timur. Wang San telah menyebut nama Longchen dua kali, mengguncang hati semua orang. Mereka menatap kaget pada sosok berjubah itu. Longchen perlahan melepas tudungnya, memperlihatkan wajahnya. Teriakan kaget terdengar. Ini adalah wajah yang mereka semua kenali. Batu giyok fotografinya telah menyebar ke seluruh dataran tengah, termasuk wilayah Suan Selatan. Longchen diklaim sebagai pakar top wilayah Suan Timur. Dia telah mendominasi semua orang di dunia yang sama. Dia dan legion dragon bloodnya telah menciptakan legenda demi legenda. Dia adalah sosok yang diselimuti misteri. Aku akan membiarkanmu menyerangku. Jika aku tidak bisa membunuhmu dalam sepuluh langkah, aku akan segera meninggalkan istana surga Wisky Wood. Longchen memandang dengan acuh-ta'acuh pada Wang San yang melayang di langit. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Setiap kata-katanya seperti palu yang menghantam hati orang-orang. Itu terlalu konyol, bukan? Dia ingin membunuh Wang San dalam sepuluh langkah. Wang San, seorang empirin siang manifestasinya telah mencapai kebangkitan awal. Apakah memang ada orang seperti itu di dunia ini? Kata-kata sebesar itu hanya akan membuat orang lain tertawa, tetapi ketika itu keluar dari mulut Longchen, itu dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka memandang dari Wang San yang marah ke Longchen yang acuh-ta'acuh. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka akan menyaksikan pertempuran jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah jenius teratas dari wilayah Suan Selatan yang tidak pernah ditekan oleh siapapun kecuali di Sin, sementara yang lain adalah Raja Iblis yang tak tertandingi dari wilayah Suan Timur, seseorang yang berjalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Jika mereka bertarung, pemandangan seperti apa yang tak terbayangkan itu? Orang-orang gugup, bersemangat, dan takut, namun juga dipenuhi antisipasi. Wang San merasakan firasat buruk saat melihat Longchen menatapnya dengan begitu tenang. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu. Dia telah memenangkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Selain di Sin, tidak ada yang mengalahkannya. Untuk Longchen mengatakan dia bisa membunuhnya dalam sepuluh langkah, itu adalah penghinaan besar. Namun, pada saat yang sama dia marah, dia merasakan teror yang berasal dari jiwanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi seperti itu. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan yang luar biasa. Anda tidak lebih dari seekor katak di dasar sumur. Apakah menurut Anda mendominasi wilayah Suan Timur begitu menakjubkan? Hari ini, saya akan membunuh Anda untuk menunjukkan bahwa Anda tidak dapat mendominasi seluruh dunia. Wilayah Suan Selatan akan menjadi tempat pemakamanmu. Seluruh tubuh Wang San mulai bersinar. Dia menembak Longchen. Longchen tidak bergerak, namun, di dalam tubuhnya, energi bintangnya sudah bersirkulasi. Dia hanya menunggu Wang San mendekat. Setelah memasuki netherwork, dia tidak hanya memperoleh banyak harta dan mempelajari banyak hal baru, tetapi dia juga merasa keterampilan bertarungnya telah meningkat ke tingkat yang baru. Perasaan seperti ini aneh. Meskipun Longchen tahu bahwa Wang San ini sangat kuat, dan yang terakhir bahkan memiliki aura benda suci, yang menunjukkan bahwa dia memiliki benda suci yang melindungi dirinya sendiri, Longchen masih merasa sangat percaya diri untuk membunuhnya dalam sepuluh langkah. Ini semacam firasat, itu sangat aneh. Itu sebabnya Longchen tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia hanya menatap Wang San dengan tenang. Dia seperti dewa kematian yang bilahnya sudah terangkat. Dia hanya menunggu mangsanya datang kepadanya. Saat Wang San menyerang, tanah terbelah dan tiang kayu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk jaring besar yang memisahkan Wang San dan Longchen. Pasak kayu itu memiliki kekuatan besar. Penatua bintang kehidupan dari Skywood Divine Palace muncul. Tolong jangan bawa dendam pribadimu ke Skywood Divine Palace. Kalau tidak, saya tidak punya pilihan selain mengeluarkan Anda, tetua memperingatkan. Longchen tanpa pandang bulu membunuh seseorang, teriak Wang San. Itu tidak sembarangan. Saya bertaruh dengan orang itu, dan setelah kalah, dia menolak untuk menindak lanjuti persyaratan yang telah disepakati. Itu sebabnya hidupnya adalah milikku. Semua orang di luar bisa bersaksi tentang itu, kata Longchen dengan dingin. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Jangan membuat gangguan lagi, atau Anda akan dikeluarkan dari kontes Danau Giyok. Itu akan menjadi penyesalan hidupmu, saran Penatua sebelum pergi. Ekspresi Wang San suram, tetapi dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Kontes Jade Lake ini diselenggarakan oleh Skywood Divine Palace. Jika dia benar-benar berani membuat keributan di sini dan membuat marah Skywood Divine Palace, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk mengusirnya. Anggap dirimu beruntung. Kalau tidak, Anda tidak akan hidup untuk melihat matahari besok, kata Wang San dengan dingin. Bodoh, orang sepertimu mengira dia bisa menguraikan Dao. Apakah Anda mencoba membuat orang mati karena tawa? Ketenangan mengarah pada refleksi, refleksi mengarah pada kecerdasan. Hanya dengan begitu Anda dapat bebas dari emosi dan keinginan Anda, membuka gerbang menuju pemahaman. Apakah penampilan Anda saat ini tampak tenang? Apakah itu terlihat cerdas? Apakah Anda bahkan memiliki kecerdasan apapun? Benar-benar menggelikan. Saya tidak percaya Anda tidak merasa malu berbicara tentang Dao kepada orang lain. Apakah Anda tahu bagaimana merasa malu, Cibir Longchen? Karena kamu sangat bijak, kenapa kamu tidak berbagi kebijaksanaanmu dengan kami? Tepat pada saat ini, pria lain muncul di belakang Wang San. Saat dia muncul, dia langsung membuat teriakan kaget dari kerumunan. 1624. Ini Wang Hai. Orang ini juga seorang empirins. Dia sedikit lebih lemah dari Wang San, karena dia belum mulai membangkitkan manifestasinya. Wang Hai adalah saudara tiri Wang San dan lima tahun lebih muda darinya. Dia telah ditarik oleh gangguan besar. Nyatanya, banyak orang lain yang telah ditarik, termasuk beberapa orang empirins. Apakah kedua bersaudara itu akan menyerang Longchen bersama? Itu akan berbahaya baginya. Tidak mungkin. Baru saja, Penatua sudah mengatakan bahwa siapapun yang menyebabkan masalah akan dikeluarkan dari kontes Danau Giyok. Karena mereka tidak bisa bertarung dengan kekuatan bela diri, itu berubah menjadi pertarungan kata-kata. Mereka ingin mendiskusikan Dao dengan Longchen. Hei, ini seperti dua master bermain catur. Jika Longchen menerima tantangan mereka, kita semua akan mendapat banyak manfaat, kata seseorang penuh harap. Wang San terkenal di wilayah Suan Selatan, dan mereka sudah lama mengetahui kekuatannya. Namun, ketika datang ke Longchen, yang mereka miliki hanyalah cerita dari daerah lain. Mereka belum mengkonfirmasi apapun untuk diri mereka sendiri tentang dia. Mereka ingin melihat siapa yang lebih kuat. Mereka ingin melihat apakah rumor Longchen hanya membual atau apakah dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Jika Anda ingin saya membagikan pemahaman saya tentang Dao, itu tidak masalah. Bahkan memberimu petunjuk tidak masalah, kata Longchen dengan ringan sambil menatap Wang Hai. Sebuah keributan meledak, Longchen sebenarnya mengatakan dia akan memberikan petunjuk kepada Wang Hai, seorang empiris di Heaven's Stage of Soul Transformation keempat. Di sisi lain, aura Longchen menunjukkan bahwa dia belum mencapai Heaven's Stage pertama. Dia baru saja menstabilkan dirinya di alamnya saat ini. Beri aku petunjuk, haha, itu pertama kalinya saya mendengar seseorang mengatakan hal seperti itu kepada saya. Bagus, silakan lanjutkan, beritahu saya bidang apa yang perlu saya tingkatkan, tertawa Wang Hai. Meskipun kedengarannya seperti pertanyaan sederhana, itu penuh dengan duri. Jika Longchen mengatakan satu poin yang salah atau yang bisa dipertanyakan Wang Hai, dia akan segera menggunakannya untuk melakukan serangan balik dan membuat Longchen menjadi bodoh. Kalau begitu biarkan aku melihat, Longchen perlahan berjalan ke Wang Hai, melihat ke atas dan ke bawah. Orang-orang menahan nafas saat mereka menunggu dengan antisipasi. Hef, Wang Hai hanya berdiri di sana, menatap Longchen dengan dingin. Tatapannya menghina. Selama Longchen membuka mulutnya, dia akan segera membuktikan bahwa dia salah. Baik Wang Hai dan Wang San tidak hanya ahli top tetapi juga mempelajari kitab suci kuno. Keduanya dikenal karena prestasi mereka dalam hal itu, serta kefasihan mereka. Itulah mengapa orang-orang bergegas setelah mendengar bahwa salah satu dari mereka sedang mendiskusikan dao. Sebelumnya, Longchen berhasil bertindak sangat arogan, tetapi Wang San tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sekarang Wang Hai menggunakan metode berbeda untuk menantangnya. Karena Longchen tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia akan memberikan petunjuk kepada Wang Hai, tidak ada jalan keluar bagi Longchen sekarang. Selanjutnya, Longchen mengatakannya dengan sangat percaya diri sehingga lawannya telah menyiapkan banyak cara untuk melakukan serangan balik. Dia hanya menunggu Longchen membuka mulutnya. Longchen memeriksa Wang Hai dengan sungguh-sungguh. Paling tidak, penampilannya agak mengintimidasi. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Mereka semua menunggu evaluasinya. Sebagai ahli tertinggi, Longchen secara alami dapat menentukan atribut unsur dan gaya bertarung seseorang berdasarkan penampilan, mata, aura, dan fluktuasi spiritual mereka. Namun, Wang Hai juga seorang ahli, dan dia menyembunyikan petunjuk yang jelas. Faktanya, dia sengaja membuat beberapa petunjuk palsu untuk menyesatkan siapapun yang mencoba menghakiminya. Setelah beberapa lama, Longchen menghela nafas. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak kekurangan fatal. Teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Longchen berkata bahwa Wang Hai memiliki kekurangan, dan bahkan kekurangan yang fatal. Hahaha, kalau begitu tolong beri aku saran. Wang Hai tersenyum. Dia sangat senang. Dia tahu Longchen adalah orang luar dan tidak bisa mengatakan apa-apa tentang dia. Dia sudah bisa melihat pemandangan Longchen dengan malu-malu pergi dengan kepala tertunduk. Wang Hai dan Wang San menatap Longchen dengan dingin, semua orang menatapnya dengan antisipasi. Berdasarkan ekspresimu, kamu tidak yakin. Jika saya memberi tahu Anda, jangan marah, kata Longchen. Lelucon yang luar biasa. Saya, Wang Hai, bukan orang yang picik. Selama Anda bisa menggambarkan kelemahan yang saya miliki, dan selama itu benar, saya tidak keberatan menuangkan teh untuk Anda sebagai permintaan maaf, kata Wang Hai dengan dingin. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Ini adalah kata-kata bijak emas, jadi dengarkan baik-baik. Jangan lewatkan satu katapun. Hidungmu bengkok, matamu bengkok, kamu pendek, lenganmu sangat berbulu sehingga terlihat seperti ada anjing yang berlari melintasinya. Sudah ditakdirkan bahwa Anda tidak akan pernah bisa menemukan pasangan wanita. Ini semua adalah kelemahan fatal Anda. Mengapa kamu gemetar? Long Chen berbicara dengan sangat khusyuk, pada akhirnya menatap Wang Hai dengan bingung. Segera ada beberapa wanita yang tidak bisa menahan tawa. Ekspresi serius Long Chen dan ekspresi marah Wang Hai sangat mematikan. Orang-orang yang terkeke itu langsung merasa gelisah dan menutup mulut. Namun, sudah terlambat. Wang Hai pucat karena marah. Baik Wang San maupun Wang Hai tidak terlalu tinggi. Itu terkait dengan ayah mereka. Sebenarnya, ayah mereka adalah seorang kurcaci, dan generasi mereka telah jauh lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Namun, mereka masih belum mencapai ketinggian rata-rata. Selain itu, penampilan mereka juga tidak begitu bagus. Mereka memiliki terlalu banyak rambut, yang juga diwarisi dari ayah mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal-hal itu. Salah satu alasan mengapa mereka suka menguraikan Dao adalah karena mereka bisa menjadi tinggi dan menyendiri pada saat itu, memandang berendah orang lain, akhirnya merasa lebih unggul. Long Chen, apakah kamu meminta untuk mati? Wang Hai dan Wang San berteriak bersama. Aku sudah mendengar hal seperti itu berkali-kali dari Wastelen Timur hingga dataran tengah sehingga aku bosan. Apa? Wajar saja ketika Anda mempermalukan orang lain, tetapi ketika orang lain mempermalukan Anda, mereka ingin mati. Di mata saya, perilaku Anda benar-benar bodoh. Anda menumbuhkan kepala yang begitu besar, tetapi satu-satunya yang ada di dalamnya adalah tahu busuk. Saya telah membunuh begitu banyak orang seperti Anda, dan saya benar-benar tidak dapat memahami kalian. Apakah perasaan menginjak-injak orang lain begitu hebat? Apakah menginjak-injak martabat orang lain adalah satu-satunya cara agar Anda merasa nyaman dengan diri sendiri? Saya hanya akan memberitahu Anda bahwa jika Anda terus bermain seperti ini, cepat atau lambat Anda akan kehilangan nyawa karenanya. Setelah mengatakan itu, Longchen berbalik untuk pergi. Berhenti di sana. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi setelah menghinaku? Teriak Wang Hai. Longchen tanpa daya berbalik. Baik, ku rasa kelemahan fatal yang baru saja ku katakan padamu bukanlah hal yang bisa kau ubah. Kemudian saya akan berbicara tentang hal-hal yang dapat Anda perbaiki. Pertama, mari kita bahas kekuatan spiritual Anda. Nilai jiwa Anda harus antara 147.000 hingga 147.500 poin, benar. Ekspresi Wang Hai dan Wang San benar-benar berubah. Wang Hai sangat terkejut. Dia baru saja menguji kekuatan spiritualnya dan mendapatkan 147.000. Longchen sebenarnya benar. Satu-satunya cara untuk mendapatkan penilaian yang akurat adalah dengan melakukan tes spiritual. Meskipun ada cerita tentang orang-orang dengan divine sense yang tajam yang dapat memberikan penilaian umum untuk seseorang, tidak mungkin mereka bisa begitu akurat. Melihat keterkejutan kedua bersaudara itu, hati semua orang berdebar kencang. Longchen sebenarnya benar. Bagaimana dia melakukan itu? Nilai jiwa Wang Hai adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh dia dan Wang San. Keduanya telah melakukan tes secara pribadi sebelum datang ke Skyward Divine Palace. Jelas tidak ada orang ketiga yang harus mengetahuinya. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, ketika Anda menguji kekuatan spiritual Anda, apakah Anda merasakan sakit dingin pada titik akupuntur Bai Hui di bagian atas kepala Anda? Apakah tempat itu selalu memberikan rasa sakit seperti jarum ketika Anda mengedarkan kekuatan spiritual Anda dengan kekuatan penuh Anda, selidik Longchen? Bagaimana? Bagaimana kamu tahu itu? Kejutan Wang Hai meningkat. Ini adalah rahasia yang hanya dia yang tahu. Bahkan Wang San tidak mengetahui hal ini. Longchen tertawa di dalam. Dia secara alami tahu. Ini semua diceritakan kepadanya oleh Evil Moon yang memiliki kemampuan untuk mengobrak abrik ingatan target. Selama kekuatan spiritual orang itu tidak terlalu kuat, itu bisa secara diam-diam mengorek rahasia orang itu. Longchen juga tahu bahwa tidak satu pun dari mereka adalah orang yang baik, terutama Wang Hai. Penampilannya telah menyebabkan hatinya berputar. Dia telah menyerang ratusan wanita tak berdosa dan bahkan membunuh mereka dengan cara yang paling kejam dan memalukan. Itu sebabnya Longchen tidak ragu untuk merobek bekas lukanya. Dia tidak merasa bersalah sama sekali. Ini disebut blok konduksi tipe spiritual. Di bidang profesional saya, ini disebut main blok. Longchen melanjutkan. Selanjutnya, mari kita bicara tentang tubuh fisikmu. Anda adalah ahli atribut bumi, tetapi energi bumi Anda tidak cukup murni. Ada juga energi pasir yang tercampur di dalamnya. Biasanya, memiliki mutasi khusus semacam ini adalah hal yang baik, membuat energi bumi Anda menjadi lebih fleksibel. Namun, karena Anda terburu-buru berkultivasi, bahkan menggunakan obat-obatan terlarang untuk meningkatkan kecepatan kultivasi Anda, Anda merusak barang-barang. Setiap kali Anda menggunakan energi bumi Anda, Anda merasa seperti pasir mengalir melalui meridian Anda, menyebabkannya kejang dan memberi Anda rasa sakit yang tajam. Sebenarnya, gejala semacam ini dikenal sebagai nyeri tulang energi pasir yang menyerang meridian, yang disebut penyumbatan pasir dalam bentuk singkat. Jika saya benar, omong kosong, tidak ada hal seperti itu. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung 300 ronde sekarang juga, raung Wang Hai. Wajahnya begitu bengkok sehingga menyebabkan orang lain melompat. Long Chen tersenyum menghina. Mungkin ini adalah pembalasan atas semua perbuatan jahatnya. Setiap kali dia melakukan tindakan sok suci dan mendiskusikan Dao, dia menyembunyikan rasa sakit yang menyiksanya. Yang benar adalah bahwa bakat Wang Hai jauh lebih rendah daripada bakat Wang San. Agar tidak terlempar ke belakang, dia diam-diam mengonsumsi obat terlarang untuk secara paksa meningkatkan kecepatan kultifasinya. Sekarang, dia harus menghadapi konsekuensinya. Setiap kali dia menggunakan seni magis, rasa sakit akan menghancurkan tubuhnya, namun dia tetap harus bersikap acuh-ta'acuh dan sombong. Keputusasaan dan rasa sakit yang dia isi bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang normal. Semua orang melihat penampilan menakutkan Wang Hai dan sepertinya mengerti sesuatu. Mereka merasa bahwa Long Chen bahkan lebih tak terduga dari sebelumnya. Dia bahkan lebih menakutkan daripada legenda. Kamu tidak perlu berbohong. Saya punya cara untuk menyembuhkan mind block dan send block Anda. Apakah Anda ingin mencobanya? Long Chen tersenyum hangat. Betulkah? Wang Hai segera berhenti mengaung. Dia memandang Long Chen dengan tidak percaya. Tentu saja, saya, Long Chen, sering membantu orang lain menyembuhkan penyakit mereka. Saya punya obatnya di sini. Ayo, berdiri di sini. Ya, sekarang tekuk sedikit ke depan dan julurkan leher Anda. Keluarkan wajah Anda sedikit. Bagus, jangan bergerak. Long Chen mengajari Wang Hai postur yang sangat aneh. Melihat ke arahnya untuk memastikan tidak ada kesalahan, dia mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Wang Hai. Di depan tatapan kaget semua orang, Wang Hai dikirim terbang seperti bintang jatuh. 1625 Pada awalnya, tidak ada yang mengerti mengapa Long Chen membuat Wang Hai mengambil posisi yang aneh. Tapi sekarang mereka mengerti, itu adalah postur terbaik untuk ditampar. Mereka menganggapnya mengejutkan sekaligus lucu. Wang Hai adalah salah satu jenius surgawi top wilayah Suan Selatan, tapi dia telah ditipu seperti ini. Mereka tidak tahu bahwa alasan Wang Hai begitu mudah ditipu adalah karena Long Chen telah meletakkan tempat tidurnya dengan sangat baik. Setiap kata-katanya telah menyentuh bagian vital Wang Hai. Wang Hai terpaksa menanggung rasa sakit dan tekanan yang hebat setiap hari. Hatinya menjadi semakin gelap, itu sebabnya dia menyakiti begitu banyak wanita tak berdosa. Dia tidak hanya melakukan pelecehan terhadap wanita yang tidak bersalah, dia bahkan membunuh mereka secara brutal. Jantungnya menjadi sangat tidak normal. Jadi ketika Long Chen mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkan penyakitnya, dia tersadar di tempat yang paling rentan. Bahkan jika hanya ada sedikit harapan, dia ingin mencobanya. Dengan tamparan ini, Long Chen bisa membunuhnya. Long Chen secara alami tidak peduli dengan aturan apapun. Namun, mengetahui bahwa hidup Wang Hai sangat menyakitkan, dia mengubah rencana dan menamparnya terlebih dahulu sebelum memutuskan apapun. Hajingan, kamu, Wang San merauh. Dia baru saja akan membalas dendam untuk saudaranya. Diam, Long Chen dengan nyaman menamparkan wajah Wang San juga. Keduanya terlalu dekat, dan tamparan Long Chen seperti kilat. Dia tidak perlu mengumpulkan energi apapun. Wang San dikirim terbang. Tangan Long Chen seperti kutukan hantu. Pada jarak sependek itu, itu pasti akan mendarat. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa tanpa mengumpulkan energi apapun, langkah ini tidak membahayakan para ahli. Namun, kekuatan penghancurnya bahkan lebih besar dari sekedar mematahkan anggota tubuh lawan. Dibandingkan dengan cedera tubuh, penghinaan terhadap pikiran jauh lebih buruk. Penampilan santai Long Chen seperti sedang mengukuli anak-anak. Semua ahli tersenta, Long Chen bisa dibilang monster. Ketika Wang Hai merangkak naik, dia terhuyung-huyung dan jatuh kembali. Tamparan Long Chen benar-benar kejam. Alasan kepala Wang Hai tidak meledak adalah karena energi bumi secara otomatis melindunginya. Wang Hai baru saja merangkak ketika Long Chen meraih lehernya dan memberinya tujuh tamparan di wajah berturut-turut. Suara ritmis terdengar jernih dan renyah. Sekarang Anda seharusnya merasakan semua bintang di langit berputar di sekitar Anda, dan Anda seharusnya mendengar suara ledakan. Pikiran Anda seperti pasta, ya, ini adalah efek dari obatnya. Ingat, obat ini harus diberikan tujuh kali dalam satu dosis, tujuh dosis dalam satu putaran, dan sepuluh putaran untuk menyelesaikan pengobatan. Jika Anda dapat bertahan sampai akhir, Anda akan melihat gejala Anda berkurang dalam dua bulan dan sembuh total hanya dalam waktu setengah tahun, kata Long Chen. Saat ini, wajah Wang Hai bengkak seperti babi. Itu sangat meningkat sehingga orang khawatir itu akan meledak. Kamu berani menipuku, mati. Wang Hai akhirnya pulih dari pusingnya dan merauh. Tombak tanah muncul di tangannya, dan dia membantingnya ke Long Chen. Pada saat yang sama, manifestasi Wang San beredar, dan dia meninju Long Chen. Keduanya ingin Long Chen segera mati. Seseorang mencoba membunuh orang di sini. Seseorang menggigit tangan yang memberi mereka makan, teriak Long Chen. Boom! Panjang kayu yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanah, membentuk naga besar, dan kedua serangan mereka mengenai naga kayu itu, menyebabkannya meledak. Namun, serangan mereka juga diblokir, tidak menimbulkan gelombang kejut sama sekali. Penatua sebelumnya muncul kembali. Tak perlu dikatakan bahwa meskipun kekuatan serangan seorang kultifator kayu tidak terlalu besar, kekuatan pertahanan mereka sangat mencengangkan. Menurut alasannya, kultifator unsur bumi harus memiliki pertahanan terkuat, namun, sementara pertahanan mereka keras, mereka kurang fleksibel. Sebuah batu yang kaku tidak pernah tampil sesantai pertahanan seorang kultifator kayu. Penatua ini hanyalah peringkat delapan Celestial. Meskipun dia adalah pakar Lifestar Puncak, untuk memblokir serangan dua Empirins akan sangat sulit bagi pakar lain di level itu. Bahkan jika mereka dapat memblokirnya, itu akan membutuhkan kekuatan penuh mereka, dan benturan kekuatan pasti akan menyebabkan kehancuran besar. Namun, penatua ini dapat mengandalkan energinya yang berlimpah dan kontrol yang tepat untuk membatalkan serangan mereka. Dapat dilihat bahwa kultifator kayu membutuhkan tingkat kontrol yang luar biasa. Mereka tidak terbatas hanya pada penyembuhan. Tetua Agung, tolong beri kami keadilan. Mereka ingin membunuhku. Long Chen segera menyatakan ketidakbersalahannya sendiri setelah melihat kemarahan penatua itu. Kamu jelas yang pertama menyerang Raung Wang Hai dan Wang San. Mereka merasa seperti akan meledak karena marah. Long Chen jelas pihak yang bersalah di sini. Omong kosong, saya membantu menyembuhkan Anda karena kebaikan hati saya, tetapi Anda ingin membunuh saya. Ini adalah kasus yang jelas untuk membalas kebaikan dengan permusuhan, teriak Long Chen. Kamu jelas-jelas mempermainkanku, Raung Wang Hai. Jadi kamu menolak untuk mengakuinya. Kalau begitu beritahu saya, apakah penyakit yang saya kemukakan benar? Apakah Anda berani bersumpah demi Yuan Spirit Anda? Tanya Long Chen. Aku, Wang Hai langsung kehilangan kata-kata. Dia sekarang mengerti bahwa penyakit buatan Long Chen hanya mengutuknya karena menjadi idiot. Namun, gejala yang dijelaskan Long Chen benar. Kalau tidak, dia tidak akan tertipu dan ditampar tanpa alasan. Dia ingin menolak untuk mengakui ini, tetapi dia tidak bisa bersumpah atas Yuan Spirit-nya. Berbohong seperti itu akan menanam setan hati. Itu tidak akan menimbulkan masalah secara normal, tetapi ketika dia menyerang dunia Lifestar di masa depan, itu akan meletus, mungkin membunuhnya. Apa? Kamu tidak bisa bersumpah bohong seperti itu, tekan Long Chen. Bahkan jika tebakanmu benar, kamu tidak bisa sembarangan mengukul seseorang dan mengutuk mereka karena idiot. Motif Anda jelas jahat. Anda sengaja memprovokasi saya, teriak Wang Hai. Melihat Wang Hai dalam keadaan sangat marah, semua orang merasa kedinginan. Mereka tidak tahu bagaimana Long Chen berhasil membuat kepala seseorang membengkak seperti ini. Tulang tengkorak seseorang rapuh, tetapi Long Chen berhasil membuat hanya daging Wang Hai yang mengembang seperti balon. Beberapa orang khawatir jika Wang Hai terus bertindak begitu keras, kepalanya akan meledak karena marah. Mereka semua mundur sedikit, takut terciprat. Disitulah kamu salah. Seorang dokter memperlakukan pasiennya dengan cara orang tua. Bagaimana saya bisa memprovokasi seseorang dengan masalah di kepala mereka? Selanjutnya, beritahu saya ini. Ketika saya menamparkan Anda, Anda merasakan energi bumi Anda bersirkulasi secara otomatis untuk melindungi Anda. Itu seharusnya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di meridian Anda, tetapi apakah Anda merasakan sakit saat itu? Jangan berbohong, kecuali jika Anda tidak ingin mencapai Lifestar, kata Long Chen. Saat itu, tidak ada rasa sakit, tapi, Wang Hai ingin mengatakan bahwa itu mungkin kebetulan. Tidak ada tapi-tapian. Tamparan saya mengandung 19.480 aliran energi berbeda yang misaraf Anda, mengurangi rasa sakit Anda. Ini adalah metode rahasia yang unik bagi saya, bahkan ketika mempertimbangkan benua secara keseluruhan. Tidak ada orang lain yang memiliki teknik seperti itu. Saya seorang dokter dewa yang spesialisasinya menangani berbagai orang idiot. Saya membantu menyembuhkan mereka dengan cara tercepat dan paling tidak menyakitkan, kata Long Chen. Orang-orang di sekitarnya saling memandang dengan aneh. Ini adalah sosok dari legenda. Mengapa dia tampak begitu berbeda dari apa yang telah dijelaskan? Dia tampak lebih seperti hajingan daripada seorang ahli. Di istana utama, Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan Er tertawa tak terkendali. Tang Wan Er bahkan menangis. Bahkan kepala istana, sosok yang bermartabat dan tegas, tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keajaiban seorang anak muda. Bukankah aku mendengar bahwa hajingan Long Chen ini akan menghukum orang bodoh? Bahwa di sin sebenarnya berani menggoda kakak perempuannya. Sekarang saatnya Long Chen memberi mereka pelajaran dengan benar, kata Tang Wan Er. Itu tidak benar-benar menggoda. Di sin baru saja mengungkapkan rasa sayang. Bagi seorang pria untuk bertindak seperti itu kepada seorang wanita bukanlah sesuatu yang harus ditempatkan di hatimu, kata kepala istana. Tuan Istana, kamu tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya. Jika di sin itu hanya menyukai kakak perempuanku Mengki, aku bisa mengabaikannya. Namun, ketika kakak perempuan Mengki mengatakan bahwa dia adalah istri Long Chen dan menyuruhnya untuk menyerah pada pemikiran itu, itu tersenyum dan berkata bahwa dengan kesombongan Long Chen, cepat atau lambat dia akan mati dan dia harus mempertimbangkan kembali. Tidakkah menurutmu itu menjengkelkan, amukan Tang Wan Er? Di sin benar-benar mengatakan hal seperti itu. Anak-anak muda saat ini kurang bijaksana. Bagaimana orang seperti itu bisa menangani hal-hal besar? Saya awalnya memiliki pendapat yang tinggi tentang Long Chen dan di sin, tapi sekarang, dia tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Untuk di sin mengatakan hal seperti itu, itu menunjukkan bahwa dia belum lepas dari sifat kekanak-kanakan masa muda. Dia terlalu kompetitif. Adapun Long Chen, Tuan Istana juga tidak terlalu menghargai dia. Karakternya jelas tidak cukup stabil. Nyatanya, dia hampir terlihat seperti anak kecil sekarang, sama sekali tidak bisa diandalkan. Mengki tersenyum. Tuan Istana, Long Chen yang kamu lihat sekarang bukanlah Long Chen yang asli. Bahkan Long Chen yang kita lihat bukanlah Long Chen yang asli. Anda akan mengerti di masa depan. Saya harap itu benar. Kalau tidak, saya tidak akan merasa nyaman meninggalkan murid yang paling saya cintai dengan orang yang tidak bisa diandalkan, kata Kepala Istana, menyebabkan Cu Yao sedikit tersipu. Koma. Kamu memutarbalikkan kata-kata dan hanya mengarang omong kosong, Raung Wang Hai. Kau lah yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Saya membantu menyembuhkan Anda, tetapi Anda memutuskan untuk menggigit saya. Anda mengatakan bahwa tidak ada efek penyembuhan saya. Baiklah, jika Anda tinggal bersama saya selama setengah tahun, saya berjanji jika Anda belum sembuh total, saya akan memberikan hidup saya. Apakah kamu berani, kata Long Chen? Long Chen berharap dia akan setuju. Dengan begitu, bahkan jika suasana hatinya sedang buruk, dia akan selalu memiliki target untuk ditampar. Long Chen hanya menekankan alasannya menyerang Wang Hai untuk menyembuhkannya. Dengan begitu, itu tidak dianggap melanggar aturan, itu hanya pengobatan. Penatua itu tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang tercengang. Baiklah, anggap dirimu kejam. Kami akan mengingat permusuhan ini, jadi tunggu saja. Wang San menyeret Wang Hai pergi. Dia tahu bahwa Long Chen terlalu licin bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan selama ini. Mereka harus melunasi hutang ini nanti. Tahan. Apakah kalian berdua babi? Apa kau tidak mengerti aturannya? Tanya Long Chen. Apa yang sedang Anda bicarakan? Bukankah aku baru saja memberimu pengobatan untuk penyakitmu? Cepat dan bayar biaya dokter. Long Chen mengulurkan tangan. Wang Hai tidak tahan lagi, dan dia batuk seteguk darah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.